bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat suri maupun selamat malam untuk kita semua nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan setengah jadi dari serealia kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer baik yang diproduksi oleh rumah tangga industri kecil ataupun industri pengolahan pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat jadi yang ditonjolkan pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana bahan produk pangan primer itu bisa menjadi suatu produk makanan unggul yang memiliki nilai atau karakteristik budaya setempat misalnya kita tahu bahwa ada ikan asin dari Sibulga kemudian ada kripe ya kripe atau kripe talas itu dari Bogor itu memiliki nilai karakteristik dari budaya setempat nah yang diolah disini adalah serealia serealia itu seperti yang sudah kita pelajari pada semester sebelumnya adalah bahan yang berasal dari padi-padian ya dari kulir padi atau misalnya dari rumput-rumputan ya biji-bijian pokoknya serealia itu adalah biji-bijian seperti gandum seperti padi kemudian kalau umbi-umbian kita tahu misalnya seperti ubi seperti kentang nah itu umbi-umbian nah itulah nanti diolah menjadi bahan setengah jadi nah mengolah bahan pangan serealia dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi itu nantinya akan dihasilkan jenis produk berbentuk seperti potongan pipih tebal atau tipis seperti misalnya jenis krupuk kemudian butiran besar misalnya jagung pipil biji sorghum tepung tiwil sorry tepung tiwil instan dan apa namanya granula atau chip itu maupun butiran halus misalnya seperti berbagai jenis tepung baik dari bahan serealia maupun umbi-umbian dengan teknik pengeringan nah jadi bahan utamanya itu adalah padi-padian atau umbi-umbian nah itu diolah terlebih dahulu untuk dijadikan bahan setengah jadi biasanya tekniknya adalah teknik pengeringan supaya memiliki kualitas simpan atau jangka waktu simpan yang lebih lama lagi dibanding kalau tidak dikeringkan nah yang pertama kita bahas adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis nah produk pangan setengah jadi berbentuk pipih tebal atau tipis dari serealia antara lain misalnya krupuk gendar kemudian ada renginang ada emping ya emping jagung kemudian ada krupuk bawang bihun dan mie nah produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari umbi antara lain misalnya ada krupuk tete ya kemudian ada krupuk singkong ada saut atau gapleh ubi jalar kemudian ada gapleh ubi kayu dan ada kentang ini contoh beberapa ya yang merupakan produk olahan setengah jadi ya ada berbagai macam disini ya tempe juga bisa diolah nah yang berikutnya adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar ya produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan serealia adalah beras atau beras instan beras jagung jagung pipil kering dan beku aneka butiran kuat kemudian aneka pasta beras atau biji sorgu nah ada pun produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan kacang-kacangan antara lain adalah kacang hijau kacang tanah dan kacang kedelai nah sedangkan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari umbi misalnya ada tiul instan dan beras singkong nah kemudian bahan setengah jadi ini bisa diolah menjadi bahan jadi berbagai jenis makanan yang memiliki kita rasa yang tinggi kemudian memiliki apa namanya tekstur yang unik lalu kemudian penampilan yang mengesankan sehingga menggugah konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan berikutnya yang ketiga adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serealia yaitu tepung beras kemudian ada tepung jagung atau maizena tepung terigu dan tepung sorgo sedangkan produk pangan setengah jadi dari setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari umbi itu diantaranya ada tepung ubi jalar kemudian ada tepung tapioca lalu kemudian ada tepung talas dan tepung kentang nah ini contoh-contohnya ya ini adalah jenis makanan yang sudah jadi berasal dari bahan setengah jadi yaitu dalam bentuk butiran halus ada yang berasal dari tepung jagung ada yang berasal dari tepung terigu ya tepung sorghum dan lain sebagainya nah sehingga bahan setengah jadi tadi itu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang siap santat ya siap saji dengan cita rasa yang sangat tinggi nah baik teknik dasar daripada pengolahan bahan pangan atau bahan makanan itu dibedakan menjadi dua yaitu teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan panas kering nah ini sebenarnya sudah pernah bapak jelaskan pada materi di semester satu yang lalu ketika kalian bisa kembali melihat video video sebelumnya nah yang pertama adalah merebus ya tekniknya merebus seperti biasa bagaimana cara merebus itu ya dengan menggunakan cairan nah cairan itu bisa berupa air bisa berupa kaldu ataupun susu nah kemudian ada merebus ya dengan cairan yang menutup bahan pangan artinya jumlah airnya lebih banyak sehingga bahan yang kita olah itu tertutup oleh jumlah cairan tersebut disebut dengan teknik poaching lalu kemudian ada merebus juga tapi dengan air yang lebih sedikit namanya bracing kemudian ada namanya menyetup atau mengulai stawingnya nah ini juga menyetup atau mengulai nah kemudian yang berikutnya ada mengukus atau steaming mengukus ini biasanya bahan makanan diletakkan di atas permukaan daripada cairan yang sedang mendidih lalu kemudian huap daripada apa namanya daripada air yang mendidih itu yang akan mengolah bahan makanan yang sedang kita kukus nah kemudian yang kedua adalah teknik pengolahan makanan panas kering yang pertama adalah menggoreng dengan minyak banyak deep frame jadi minyaknya cukup banyak sehingga bahan makanan yang diolah itu terendam tertutup oleh minyak yang banyak tersebut kemudian yang kedua yaitu menggoreng dengan minyak yang sedikit shallow frame minyaknya sedikit tinggal dibolak-balik seperti ini nah itu bedanya dengan teknik yang pertama tadi kemudian yang berikutnya adalah menumis nah menumis ini tanpa minyak tanpa minyak jadi bahan makanan itu ditetakkan di atas wajan atau tempat yang ingin kita gunakan untuk mengolah bahan makanan tersebut kemudian ada memanggang atau baking ya memanggang nah kemudian ada membakar atau grilling nah tadi itu beberapa cara mengolah bahan makanan nah kemudian tahapan pengolahannya seperti apa ya kita lihat yang pertama harus ada perencanaan ya perencanaan yaitu identifikasi kebutuhan menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi kondisi lingkungan misalnya kelas kelompok keluarga kemudian lingkungan yang lebih luas lagi untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan tersebut kemudian ide atau gagasan membuat membuat rencana merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pertama identifikasi dulu kebutuhannya apa lalu kemudian mencurlkan ide gagasan nah lalu kemudian adalah pelaksanaan atau pembuatan dimulai dari persiapan merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan alat yang digunakan cara pengolahannya lalu kemudian proses pembuatannya termasuk di dalamnya bagaimana keselamatan saat membuat makanan tersebut lalu berikutnya adalah proses penyajian atau pengemasan nah ini sangat penting ya sangat penting untuk menarik minat daripada konsumen jadi bagaimana wadah penyajian kemudian estetikanya memberikan finishing finishingnya untuk memastikan bahwa konsumen itu akan selera dengan olahan makanan yang kita buat sebelum menyicipinya jadi dari kemasannya saja mereka sudah tertarik nah kemudian yang perlu kita pastikan adalah wadah kemasannya kemudian estetika serta yang paling penting adalah kesehatan nah kemudian evaluasi ya kita merasakan hasil produk atau pengolahan pangan yang kita lakukan kita rasakan terlebih dahulu kemudian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan nah itu apa namanya evaluasi ini sangat penting untuk kedepannya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi kalau evaluasi sederhananya misalnya setelah diolah dirasakan sedikit bagaimana hasilnya nah kalau secara keseluruhan itu dievaluasi apakah bahannya sesuai bahannya cukup apakah apa biaya produksinya terlalu besar sehingga berkaitan dengan keuntungannya kalau ini untuk ekonomi ya tentu kalau bahan pangan yang akan dijual itu kan memikirkan bagaimana keuntungannya sehingga setelah evaluasi itu kita bisa kembali melakukan perencanaan untuk pengolahan bahan berikutnya nah baik terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh